Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih kabarnya kalian hari ini sebutlah jalan-jalan kita hari ini kita ke zoologi Taman Sari Bandung nah ini bagian luarnya ya guys nah disini tuh lagi banyak orang di bagian situ tuh ada yang jualan jajanan gitu nah ini tadi aku enggak sempat rekam untuk beli tiketnya jadi tiket masuknya itu Rp50.000 kalau untuk weekday kalau weekend dia Rp55.000 hai 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 nah di bagian depannya ini kita kita akan bertemu dengan hewan yang namanya siamang guys nah disini juga ada petanya ya guys jadi kita bisa lihat hewan-hewan yang pengen kita lihat dan dengan melihat petanya kan kita bisa tahu nih kita mau jalan kemana nah itu ya siamangnya ada di atas guys dia nggak mau turun malu-malu nah di kandang siamang tadi itu juga ada namanya sero ambrang itu ya guys jadi hewan sero ambrang kalian kalau apa namanya kesini disitu juga di bagian bawahnya ada hewan tersebut nah ini nih ada kayak papan nama tentang siamang juga nah ini kita lagi jalan nah di jalannya itu nanti bagian sini tuh sejuk banget guys jadi itu kayak banyak pohon-pohon gitu jadi sebenernya sih kalau tempat-tempat yang banyak pohon-pohonnya kan jadi terasa udara lebih sejuk nah kalian juga bisa bawa keluarga kalian sini juga ada tempat pikniknya jadi bisa sekaligus belajar tentang hewan dan sekaligus kita juga bisa melihat-lihat hewan-hewan yang ada di sini nah tadi tadi ini yang ada di dalam kaca ini hewan-hewannya seperti ular kemudian ada kadal ada nah kayak gini nih ini kayak hewan-hewan mirip sama monyet kayak gitu disini juga ada kayak macam-macam ular ini kalian bisa lihat disitu tuh ada ular piton kemudian ada ular cobra juga nah jadi di bagian dan sangat aman ya guys karena memang dia disimpannya di dalam kaca hewan-hewannya jadi kita tuh hanya bisa lihat di bagian ini tuh di atas ada ada ular guys ini ada kayak reptil-reptil gitu ini tuh banyak anak-anak juga jadi maksudnya bisa sambil belajar eh jalan-jalan piknik bareng sama keluarga juga sambil bisa mengajakkan anak-anak tentang hewan-hewan yang ada disini nah disitu juga ada buaya ya guys nah itu buayanya wow nah untuk tempat yang ini disini ada burung jadi kita bisa lihat ada burung tuh kalian bisa lihat disitu ada burung ada burung berbagai macam burung yang ada disitu ada carawasi burung elang kemudian juga ada merah dan lain sebagainya nah disini juga ada tulisan-tulisannya guys jadi kalau misalnya kalian pengen tahu dia spesies apa dia juga ada tulisan-tulisannya kemudian juga dengan nama-nama ilmiahnya nah seperti itu teman-teman semua itu ada ada itu nah untuk bagian disini disini ada kayak eh apa itu ya banteng kah atau oh rusa disitu ada rusa kalian lihat disitu ada rusa dan kuda 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 hutan kayaknya jadi ini ini dia oh ada zebra juga guys jadi disini juga ada zebra nah kalian bisa lihat oh zebranya yang sana tuh yang jauh nah itu zebranya ya guys jadi kalau kalian bisa juga melihat gitu nah disini oh yang itu tadi banteng ya itu banteng banteng yang ada di hutan jadi nggak kelihatan banget ah itu ada zebra kemudian juga ada jerapa guys nah jerapanya lagi makan tinggi banget dan tempatnya tuh luas jadi kalau misalnya mau ajak anak-anak gua seru banget banteng Hai makin sekali ternyata ya selain kita bisa melihat hewan di sekitaran sini tuh banyak banget penjual eskrim Campina guys jadi eh eskrim yang dulu banget ya kalau dulu aku suka beli eskrim ini eskrimnya yang lama banget tapi harganya juga affordable jadi kalau kalian misalnya mau ke sini ajak anak-anak sambil jajan makan eskrim juga kalian dengar enggak guys disini tuh banyak suara-suara burung gitu karena pas di deket tempat saya berdiri ini itu tempatnya di sebelahnya itu adalah kayak taman burung gitu jadi kalian bisa sekaligus bisa lihat burung nah kalau yang itu gajah guys jadi itu gajah nah di bagian kayaknya dia lagi kayak latihan gitu Jadi kita juga bisa naik gajahnya guys jadi bisa ya cuman kalau aku takut naik gajahnya disini juga ada unta yang bisa dinaiki jadi kita bisa naik nah ini untuk gajah yang mau dinaiki jadi kita tinggal panggilin kayak petugasnya gitu kalau kita mau naik gajah juga boleh apa nah itu dia unta nya guys jadi kalau kita mau naik unta itu juga bisa nah unta nah kalau mau naik biasanya tuh ada dibayar lagi 15-20 ribu ini unta nya pipis ma unta itu segede ini ternyata hai unta ih jangan-jangan ini yang kayak di merauke itu loh Kak tapi dia kecil di sini ada tampir tampirnya malas di sini di sini di sini di sini di sini di sini kata katanya gajah dimana gajah Terima kasih telah menonton! 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 Ayo, kakasarnya kita turun di bawah atau naik ke atas Ini kayaknya naik ke atas, mau keluarnya Oh gitu Turun bawah udah api ini Terima kasih 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 Terima kasih